Oke teman-teman ini kita saat ini berada ini di kebun milik anggota ini Kebetulan ini sudah satu red ini jalan ke pabrik dan masih ada lagi satu tinggal ini Kita coba lihat teman-teman ini intip-intip ini bagaimana perkiraan hasil ini Yang didapatkan untuk satu kali rotasi Perlu diketahui untuk di kebun ini Menggunakan bahan tanam dari keluaran lonsum untuk paretas BL1 Yang klonnya teman-teman atau BL1 semi klon Oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tandan berduri salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan Diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbom melimpa amin Oke bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel kami ini silahkan dibantu subscribe dulu Kalau sudah kawan-kawan terima kasih Inilah salah satu tumpukannya teman-teman ini Yang sisanya ceritanya ini karena sudah ada satu rate yang turun ke pabrik ini Untuk jumlah pokok berapa pokok ini kira-kira ini ya 2 hektare ya 2 hektare ya Kalau estimasi kalau 99 tidak dikasih Berarti 143 1 hektare Berarti sekitar 200 286 ya Sekitar itu 286 2 hektare teman-teman ini Kalau yang kita pakai tadi mobil Hilux ya Kalau itu kira-kira kalau 1 rate itu berapa kilo dia ya Ada 2 ton kah kira-kira Tadi tidak dipaksa dia 1,5 1,5 ya sekitar itu 1,2 Nah ini lagi yang untuk rate kedua teman-teman ini bagaimana kira-kira ini Kalau taksiran ini 3 ton ada kah Taksiran Taksiran semuanya Kalau yang Rotasi kemarin kan 28 Oh 28 rotasi Ini lebih banyak lagi Iya Kayaknya lebih 3 ton ini ya Saya tidak tahu lah pokoknya Kita lihat Memang teman-teman ini kalau menurut kami juga Memang kalau dari sisi Yang ada di lapangan sudah Wah ada anggota ini Ada Ada Owner ini Berarti kan dulu dulu Besar betul lah punya sarannya Oke teman-teman ini Jadi memang kalau dari sisi Kejujuran teman-teman ini Dari memang semua paritas ini Salah satu paritas yang memang rekomendasi untuk petani Karena dari tahap mulai awal berbuah Sudah digas teman-teman ini hasilnya Jadi apa namanya ini Lonsum ini dolar memang ini Karena dia mulai dari awal pemanenan Sudah dilihatkan memang hasilnya kita Berapa bulan terakhir ini Tidak pernah dibawa 2 ton Tidak pernah dibawa 2 ton Untuk rotasi 20 berapa ini 20 hari ya 20 hari 20 hari teman-teman ini Insya Allah ini kalau untuk rotasi kali ini Lebih dari 3 ton teman-teman ini Karena kemarin saja Lebih dari sini buahnya ya 2,8 itu 2,8 ton Untuk 2 hektare Kalau ini lebih lagi Karena 2 red ini Kalau begini dulu taksiranmu berapa kilo ini Ada 1 ton lebih kan Lebih lah Yang kemarin sedikit-sedikitnya kelihatan 500 kilo Berapa janjang saja Kita lihat teman-teman karakter buahnya Besar-besar teman-teman ini BL1 semi-kulon ini Besar-besar ini Buah-buahnya Ini baru usia-usia Apa namanya Ada yang Ini yang baru Ada yang baru 3 tahun Ada yang sudah 4 tahun Tapi hanya berapa pokok Karena kemarin Ada kesalahan jarak tanam Dan inilah yang Barisan-barisan Atau Demplot yang Umur 3 tahun Nah ini secanturnya Semi-klon Ya itu makanya nanti Kalau kita mau tanam Langsung lagi Ya usahakanlah 9,5 lah Karena Apa namanya 9,2 lah ya Ini baru 3 tahun Teman-teman Ini sudah Lumayan lah Ya kalau uang Lonsen cukup lah Uang panas Teman-teman ini Loncung Ngeri Ini kalian Karakter-karakternya Ya memang teman-teman Kalau loncung juga Kalau Menurut Yang sudah kami alami ini Memang Dia karakternya Mudah berondol Jadi teman-teman ini Yang Berada di daerah-daerah Yang susah Aksesnya Ya usahakan Yang lain aja Jenisnya Karena ini cepat Berondol Berondol Ini baru satu malam Sudah berondol Ini salah satu juga Kelomahannya Tapi kalau masalah Cair-cairnya Cepat cair Pokoknya Sebenarnya Bisa rotasi 15 hari Pokoknya 15 hari ini Sudah digas Ini sebenarnya Karena ini cepat Dia berondol Teman-teman Kalau lonsum Tapi kalau Hasilnya Wai Jangan ditanya Kalau saya mau pakai Rotasi 15 hari Sedikit Masalahnya Begini kan Kita akan Nombak Ini gotong royong Nanti kita sudah dua kali Mereka baru sekali Kan dah enak Iya betul Jadi makanya Serata rotasinya 20 hari Jadi sebenarnya 15 hari Sedih gas Karena kita disini kan Sistem Proyok Panennya Biar enggak Restan Buat Loncum Mengeri teman-teman Kalau untuk Akses-akses Teman-teman Mungkin yang Jauh Sekali Dari pabrik Dan akses Di kebunnya Itu susah Sekali Ya Diarahkan Jangan tanam Lonsum dulu Karena ini Karakternya Mudah berondol Tapi kalau Mau cepat Cair Hasilnya Mantap Ini salah satu Rekomendasi Pilihan Yang bisa kita pilih Untuk Loncum Baru dia cepat Ngisi di pohonnya Iya cepat Dia ngisi Nggak Anti-track Jadi kalau misalnya Habis buah Sudah ada di atasnya Lagi teman-teman Ini Apa namanya Buah baru Nah kayak gini Teman-teman Ini kan Ini Kalau sudah ini Dipanen Ini nanti Ada lagi Ini di atas Nah Ini baru Mau muncul lagi Jadi Enggak ada putusnya Inilah Keunggulannya Loncum ini BL1 Silikron Jangan-jangan kita Nggak tahu kan Belum ada yang besar Iya Jangan-jangan YCBS Ini saya Nggak tahu Apakah Buah besar Atau buah sedang aja Nanti kita lihat Nanti kalau kita lihat Nanti di Usia-usia 7 tahun Up Ini karena Masih ada yang Empat tahun Ada yang Tiga tahun Jadi nanti Kita belum bisa Nukan Tapi kalau Masalah buah Wai Hasil Alhamdulillah Pokoknya Lima tahun kebawa Untuk sementara Di daerah sini Langsung Langsung Yang ambil Langsung Yang ambil Pialanya Itu yang Wacoran Yang kami Pokoknya Lima tahun kebawa Ini juaranya BL1 ini Semiklon ini Jadi Untuk di daerah kami Yang tanam bibit unggul Memang BL1 semiklon Dari semua Prioritas yang ada Inilah yang Yang kami tahu Yang sudah pernah Saya review Inilah yang Paling tinggi hasilnya Ini bocoran aja Jadi teman-teman Mungkin yang Bingung memilih bibit Lima tahun kebawa Tapi nggak tahu Kalau lima tahun ke atas Karena kami disini Belum ada Referensi disini Belum ada yang Bibit unggul Yang di atas Lima tahun Itu hanya Simalubun aja Kalau yang Lima tahun kebawa Yang BL1 Mantap teman-teman Oke mungkin itu Sedikit informasi Teman-teman ini Tentang hasil Panen Nanti kita coba Lihatkan Setruk Apa namanya Penimbangannya Nanti kita akan Coba lihatkan disitu Saya akan Informasikan juga Berapa Fadidnya Atau Berapa Kepastiannya Untuk timbangan Rotasi kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih